Terima kasih. Sejumlah bagian bus cukup parah. Mulai kaca samping, kaca depan, hingga badan bus ringsek. Sudar Maji menambahkan satu pelaku telah diamankan ke kepolisian. Manajemen pun sekarang fokus mengawal kasus ini. Ia menambahkan Arema juga sudah menerima permintaan maaf dari ofisial Persebaya karena pelaku menggunakan atribut yang identik dengan Persebaya. Kini pihak Arema FJ juga sudah melaporkan informasi perusakan bus pada PSSI untuk menjadi pertimbangan agar kompetisi tetap bisa bergulir. Kita sudah mendapatkan laporan dari ofisial yang berada di Jogja. Langkah kita segera melakukan beberapa upaya. Upaya yang pertama yaitu mengifetarisir di internal kita. Apakah ada kerugian secara materi maupun apakah ada ofisial yang cedera. Alhamdulillah sampai hari ini kita mendapatkan informasi. Tidak ada satupun ofisial yang mengalami cedera akibat tindakan itu. Selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dengan semua klub agar sudahilah saling dendam, saling serang. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sepak bola ke depan supporter ini menjadi semakin dewasa. Supporter ini jangan sampai kompetisi yang di era pandemi ini sangat sulit dan sangat banyak batasan-batasan bisa terganggu eksistensi. Arema FC berharap supporter bisa bersikap bijak karena kompetisi bisa digelar di masa pandemi ini dengan berbagai persyaratan yang tidak mudah. Manajemen juga meminta supporter Arema FC, Aremania menahan diri atas kejadian ini agar kompetisi bisa tetap berlanjut hingga usai. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur